Assalamualaikum sahabat Risa, Paknalkan nama saya Perawat Alfie. Hari ini saya akan menyampaikan tips kesehatan tentang menjaga kesehatan kulit, agar tidak mudah kusam. Kulit kita adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting, karena tidak hanya melindungi tubuh dari lingkungan luar, tetapi juga membantu membuang ratun dan menjaga suhu tubuh. Namun, faktor-faktor seperti stres, polusi, sinar matahari, dan pola makan yang tidak sehat dapat membuat kulit kita menjadi kusam dan tidak sehat. Untuk menjaga kesehatan kulit kita, penting untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama-tama, hindari papalan sinar matahari secara berlebihan, terutama pada jam-jam siang yang sangat panas. Gunakan tabir surya atau pelindung matahari lainnya untuk melindungi kulit kita dari sinar UV yang berbahaya. Selain itu, pastikan Anda mengonsumsi makanan yang sehat dan kaya nutrisi. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Konsumsi air yang cukup juga penting untuk menjaga kelembapan dan elastisitas kulit. Jangan lupa untuk membersihkan wajah dan tubuh Anda secara teratur, terutama setelah beraktifitas di luar ruangan atau saat berkeringat. Gunakan sabun yang lembut dan bebas dari bahaya kimia yang keras, dan hindari scrubbing atau menggosok kulit terlalu keras. Terakhir, jangan lupa untuk merawat kulit Anda dengan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Gunakan pelembab dan serum yang mengandung bahan alami dan tidak mengandung bahan kimia yang keras, dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Anda dapat menjaga kesehatan kulit Anda agar tidak kusam dan terlihat sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan kulit Anda, karena kulit yang sehat akan membantu Anda merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi segala aktivitas dengan penuh semangat. Apabila sahabat risa menginginkan kulit yang sehat dan glowing, sahabat risa bisa melakukan treatment di Sultan Agung Skin Center dengan banyak layanan dan terutama dengan tenaga medis yang profesional dan kompeten. Nah, itu tadi sedikit dari kami untuk sahabat risa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.